Halo Halo guys kembali bersama saya disini Hoodiecrafter di petualangan mcps survival Indonesia Oke teman-teman dan disini ada si samsol coy ini adalah rubah yang kita temukan di sana ya di sebelah tempat farm portal saya coba pokoknya ya jadi saya kasih nama samsol ini baru satu nanti mungkin kita akan coba cari lagi ya Oke nah di episode kali ini kita akan coba buat kandang si samsol coy Oke kita akan coba disana ya dan kita akan coba ngasih konsep itu konsep taiga Oke nah disini saya sudah ngambil spruce lift atau daun spruce kita ambil aja dulu dan disini saya ada 64 jol lantern dan 18 ya dan kita ada spruce lock coy nah disini saya buat snow generator jadi kita mau buat tempat kandang polar bear cuy ya jadi karena polar bear itu kita buat di dekat si karena Fox nya gitu ya Oke langsung aja kita ke tempat pembuatannya Oke nyataman hutan kita cuy ini hutannya udah lama nggak dipotong-potongi jadi agak beserak ya Oke lah kita akan coba kesini dulu dan ada hal yang baru diurus saya ini jadi kita hutan ini sudah saya ganti ya ini ada lantern sekarang biar lebih bagus Oke waktu itu pakai torch masih dan disini sudah ada taman coy dari tamannya kita kasih si lock jungle lock namanya jungle lock dan ada lanternnya jadi kita bisa lewat dari disini dan kalau lihat kalau bisa teman-teman lihat dari sana itu adalah biome es dan ini kita buat ya buatan ini coy oke nah disini tuh masih enggak ada polar bear nya tapi saya lihat ini kalau misalnya udah saljunya udah beberapa apa udah gimana ya kita masuk dulu kalau masih kayak gincang kadang dia mau lepas grass gitu cuy tiba-tiba nantiin jadi grass lagi gitu ya ini masih bisa mencair dia kita akan coba kasih tak apalah kita cari caranya cuy ya Oke nah kita akan coba buat dulu kandang si Fox nya ke atau kandang si samsol coy Nah kita akan coba buatnya di kita tutup aja ya nanti sini aja cuy karena kadang-kadang kita mau juga si dronet itu kesini cuy jadi tenggelam zombie tenggelam jadi dronet jadi buat kita enggak bagus kalau kita jadi cuy ya kita akan coba tutup ini dan kita akan coba buat karena si samsol tuh disini cuy Wow sekali Oke nah sekarang kita akan coba tutup dulu tanah saya lupa bawa wih lupa buat tanah saya cuy Oke jadi kita agak buat naik disini cuy kita buat disini sprucenya Oke mungkin kita akan coba dulu buat crafting table nah lama kertebelnya Oke kita buat table dulu kita buat disini dan nanti kita akan coba buat taman sini cuy jadi di sebelah jalan itu ada taman ya biar lebih cantik aja sip kita akan coba buat dulu sprucenya Oke kita gini kan sip 1234 aja ya biar lebih hemat 12312 aja cowok jangan baik-baik kali dua oke 1234 kita buat gini dulu itu cuman caranya saya nggak tahu itu lihat nanti lah Oke mungkin di next episode kita akan coba dulu cari spike spike dan polar bear ya oke mungkin untuk buat kotaannya saya skip aja cuy ya oke oke guys disini sudah selesai dan enggak ada penerangannya cuy kalau misalnya kita buat pakai tors cantik nggak coba kita buat ya sini banyak juga tors saya jadi santri saja cantik mana nih cuy ini kayak gitu pakai tors atau kayak gini cuy cek o lantern gini hmm bingung saya pakai cek o lantern kah pakai cek o lantern aja ya lebih lebih cantik cuy kita pakai cek o lantern dah sekarang kita sudah di dalam dan kita akan coba buat dulu rumah oke rumah sih apanya sini aja cuy upos enaknya si Fox aja ya kini pertama satu di sini lagi dua tiga empat Wow oke nah kita kerasi tabel mana ini saya ada kerasi tabel sini cuman nggak tahu lah ya adalah kerasikan saya kerasi tabelnya kita akan buat kerasi tabel ini kerasi tabelnya ternyata di storage saya oke kita buat sleep dulu temen-temen ya oke mana sleepnya kita buat dulu sleep kita buat aja dulu ya oke oke kita buat dulu tangga 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 sini aja oke pas sip sekarang kita akan coba buat slide lagi karena perlunya untuk di samping-sampingnya coy oke di sini oke nah sip sekarang kita akan coba dulu buat hati yang tiang-tiang ya satu dua aja karena kita akan buat rumah kecil aja Oke dimana lagi satu-samping suatu Allah santu dua ya setiap dua kelang ya sip 12 sip Nah ini tinggal kita taruh kayak gini aja kita taruh si fansnya kita buat sederhana mungkin lah temen-temen ya ini kayak gini sip kita buat gini coy oke biar nggak terbuang ya sama sekali kita buat bahan-bahan itu bahan-bahan yang yang udah kita punya ya sisa-sisa kita cuy nah Oke sampai sampingnya kita buat apa mungkin gini aja bagus ya rumah cuy di rumah-rumah panggung gitu emang panggung ya kayak gini kan Oh mereka mulai menyerang lagi cuy sabar-sabar sabar sabar saya makan dulu cuy jangan menyerang kalau misalnya kita belum sanggup panas saya mana dah panas saya ini kuat nih untuk ngapain ya oke mana kau sini weh Oh dia ke arah world saya dia mengarah ke world saya cuy mati kau udah mati fix tapi mati kau Oke ini udah mulai berbahaya mungkin kita harus buat benteng nih cuman bentengnya saya nggak tahu nih mau buat dari mana dan kemana cuy masih si pangsiur ya kita tidur aja dulu karena ini berbahaya sudah ini kita sudah dapat banner lagi cuy kita akan coba buat lagi si stir oke nah setel aja semua oke setel beberapa aja dulu kita buat pakai slab aja lah ya karena sudah mulai sedikit cadangan spurs saya disini lagi dan kita akan coba taruh ini cuy kita taruh disini ya oke iya udah sip sudah patent sudah oke ini kita taruh ini aja si plank nah oke teman-teman jadi kita tinggal buat atap nih atapnya itu pakai slab aja cuy kita akan buat dulu slab mungkin makin cantik kalau misalnya kita kombinasikan dengan batu ya ya saya akan coba ambil batu saya dulu oke nah sekarang kita akan coba cari dulu kita buat bone meal ya kita akan cari dulu tanaman spurs cuy tanaman taiga oke kita akan coba buat dulu bone meal sip nah sekarang kita akan coba dulu ke arah taiga oke bagi kawan-kawan yang tahu tentang mob grinder tolong ya cuy ya ini mob grinder saya tak kenapa hasil cuma segini cuy gak ngerti oke nah kita akan coba kesini dulu kita lihat tanaman taiga ini tanaman taiga cuy oke kita akan coba pakai sir sir saya mana dah jangan bilang lupa bawa lupa bawa cuy ya yang saya pelupa maaf aja cuy oke kita lihat dulu yang mana tanaman spurs oke dendelian itu tanaman spurs berarti ya kita akan coba kasih dendelian nanti sip nah kalau rumput gak kita ambil cuma fern-feren itu cuy ini kayak gini kita ambil sip kita ambil fern-feren ya apalagi yang besar-besar tuh cuy fern besar tuh kita ambil aja mungkin kita buat aja ya monsternya dendelian berapa nih 14 cukup jangan banyak kali oke sekarang kita akan coba ke arah lumut-lumut dimana ya biasanya di wall saya oh kita akan coba ke arah si farm tree saya cuy disini banyak ya kita ambil aja nah mungkin saya skip aja untuk buat monsternya cuy oke sip dah kita akan coba dulu buat atap setelah itu kita akan coba buat pohon dan setelah itu kita akan coba buat dulu apalagi cuy oh monsternya ya oke jadi biasanya di taiga tuh monsternya tuh ditumpukan gitu ya cuy tau saya ya ini kita akan coba tumpukan aja seperti di alamnya cuy jadi rubahnya tuh tinggal dengan aman nyaman damai cuy oke oke mungkin di wall saya ini saya mau buat tuh kayak ada biome biome cuy jadi di tempat-tempat misalnya di suatu tempat kayak mana bilang ya kayak misal lobby kita tuh biome tuh biome hutan gitu habis itu kalau misalnya disini jungle disana tuh savana di dekat village tuh savana gitu cuy mau saya cuy nanti aja ya mungkin oke lah kita terima lapang hati cuy gini aja dulu sekarang kita akan coba buat dulu kayak gini cuy kita buat dulu atap ya ya semoga ga ada zombie di belakang saya semoga ga ada zombie di belakang saya ya oke kayak gini jadinya cuy Allah kenapa seperti ini oke jadinya kayak gini ya ini lupa lagi ini lupa lagi kayak acara lupa lho oke jadi kayak gini cuy di belakang dan di depannya ya sampai kayak gini ya sampai kayak gini ya di belakang depannya kayak gini cuy oke bagus ya oke kita taruh gini sip nah kayak gini dulu cerita kita akan coba buat dulu emm pohon ya ini kita buat pohon disini aja mau gini cuy satu dua nah kita buat gini aja cuy cantik ga cantik lah ya lumayan lah ya oke bagus cuy oke kita punya spurs apakah mungkin kita ke spurs dulu cuy ini makin lama makin makin cuy ini kita gak mau buat makin memperlambat ya oke kita akan coba buat dulu kita tanam spurs aja mungkin oke kita nanam aja daripada buat sendiri payah cuy saya gak pandai daripada kita paksakan makin aku jelek terus kayak gini aja kita ambil kita ambil lagi disini ini cukup ya 8 kita akan taruh disini 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 lagi dan disini cuy cukup ya oke segitu aja dulu kita akan coba taruh ini bone meal biar langsung sip lagi disini tinggi lah oke lebih cantik kayak gitu cuy sumpah daripada kita buat ini makin makin cuy udah lama buatnya oke oke ada yang payah kenapa eh ada yang gampang kenapa kita buat yang payah cuy oke gak apa-apa ya yang penting ada satu pohon yang besar oke cantik disini lagi kurang nih satu lagi disini Allah woi sip kita akan taruh ini kita akan taruh ini tambah sip nah sekarang kita akan coba buat dulu fair fair nanti cuy nah kita taruh gini biar nampak nuansa spruce nya cukup 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 kita akan coba buat penerangan juga ini mana nih penerangan kita buat dulu sip ini penerangan buat sini aja kita tunggu malam nanti ya kalau gak ada yang gelap kita akan coba ubah lagi cuy taruh dulu oke kita taruh dulu ini supaya lebih terang ya sip udah ini aja dulu oke ini kayak udah terang di bawah ini cuy jangan lupa taruh gini aja oke lah ini sudah selesai kita akan coba taruh dulu si mouse stone nya disini aja kita buat biasanya harus tuntut di sini sini ya kita buat dulu kayak gini biasanya empat ya oke kita buat gitu aja dulu cuy pokoknya ya sampai dia bisa keluar kayak gini bisa gak dia keluar gak bisa ya gak bisa dia keluar kan gak bisa cuy kita akan coba buat kayak gini aja cuy bagus ya ini sudah lumayan hebat kita buat kita buat empat aja nah sudah lumayan bagus bisa keluar oh nanti bisa keluar dah cuy takut saya kita akan coba hancurkan aja ini sword gak perlu tabu lagi disini disini lagi disini lagi sip udah cukup lah ya jangan baik-baik kali kita taruh disini lagi lah nah disini lagi cuy nah ini sudah kayak spruce kali cuy udah kayak taigam betul-betul taigan cuy dah taruh gini gini lagi gini lagi gini lagi cuy apalah ada sikit-sikit bunga oke yang penting dandelion nanti kita taruh oh iya jangan lupa juga cuy untuk membesarkan ini beberapa biar makin nampak taiganya sip kita besari sip oke ini kita kasih penerangan dulu jangan sampai gak ada penerangan sama sekali bahaya nanti dapet tinggal zombian ya oke guys mungkin kayak gini aja dulu tempat kita kita naruh si foxnya jadi kita naruh fox disini nanti cuy jadi kandang fox disini cuy oke oke guys mungkin sekian dari episode kali ini kita sudah membuat tempat fox kita jadi kayak gini kandang fox kita cuy dan kita buat se seapa mungkin semirip mungkin dengan taiga ya jadi si fox nanti nyaman tinggal disini dan saya buat rumah juga untuk mereka cuy ini kenapa ada kecatatan masih kita hancurkan sip lagi oke nah mungkin nanti di orkamer saya akan coba cari fox dan tadi ada satu fox namanya samsul kita akan taruh disini si samsul cuy oke mungkin sekian dari episode kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah